Halo kartun, sambil menunggu jangan lupa subscribe dan nyanyain loncengnya ya, terima kasih di rumah kos-kota. Episode berpusat pada pengalamannya menafigasi kehidupan kota besar sambil menghadapi masalah yang ia dan teman-temannya hadapi. Ide Bartlett untuk pertunjukan ini didasarkan pada karakter kecil bernama Arnold yang ia ciptakan saat mengerjakan Peeway's Playhouse. Para eksekutif menikmati karakter itu dan Bartlett menyelesaikan peran dengan menggambar inspirasi dari orang-orang yang tumbuh bersama dengannya di Portland, Oregon, dan Seattle, Washington. Bartlett menciptakan episode percontohan di ruang tamunya pada tahun 1994 dan produksi resmi dimulai pada tahun 1995. Para animator bekerja untuk mengubah Arnold dari animasi Tanah Liat ke animasi Cell yang mengarah ke serial Perdana. Acara selesai produksi pada tahun 2001 setelah lima musim dan 100 episode, sebuah film fitur berdasarkan seri Hey Arnold the Movie dirilis pada tahun 2002. Sebuah kelanjutan film televisi dari seri Hey Arnold the Jungle Movie menyalah hijau. Ia mengambil dari mana seri berakhir dan menyelesaikan alur cerita yang tidak terjawab dari cerita. Film ini ditayangkan kartun ini menceritakan anak yang memiliki bentuk kepala aneh dan tidak memiliki orang tua. Padahal yang dia sebut kakek dan nenek tersebut merupakan orang tuanya. Arnold lahir dengan keadaan hydrosepalus, penyakit yang terjadi akibat gangguan aliran cairan di dalam otak yang mengakibatkan membesar kepala dan menekan jaringan otak dan saraf. Itu mengapa bentuk kepala Arnold berbeda dengan orang normal. Arnold sering diejek karena bentuk kepalanya, lalu muncullah gangguan psikologi pada Arnold. Gangguan psikologi itu membuat dia berimajinasi, dimana dunia tersebut ada teman-teman yang memiliki keanehan juga, sehingga membuat Arnold layaknya orang normal. Maka dari itu, di kartun Hey Arnold, semua karakter memiliki keanehan tersendiri. Thank you udah mampir ke channel ini. Sekian video tentang fakta kartun Hey Arnold, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!